selamat menikmati orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia begitu juga orang Malaysia menikah dengan orang Indonesia seperti itu ya dan mereka enak-enak saja gitu guys ya dan mereka juga istilahnya bahagia dan mereka juga istilahnya menjalani kehidupan dengan sederhana juga ada dengan istilahnya bermewah-mewah juga ada pastinya ya kan nah disini guys ya dari channel Ayu Saputri nama channelnya AYS Saleh oke langsung saja guys kita play videonya let's go oke apa kabar korang semua semoga korang semua baik-baik saja ya dan semoga korang semua bahagia selalu oke sebelum itu korang guna subscribe dulu support youtube channel Ayu supaya Ayu lagi semangat lagi buat video oke sejap korang udah subscribe belum kalau korang belum subscribe tolong subscribe sekarang karena subscribe itu gratis haa takkanlah gratis pun korang tak nak bagi haa oke di video kali ini Ayu nak cerita dia pasal awal mula Ayu jumpa dengan husband Ayu oke mula-mula tu husband Ayu datang Indonesia dia ada bisnes kat sana dia buka kedai makan dan mula-mula tu Ayu datang masa grand opening tu Ayu datang sana sebagai customer lah Ayu datang lepas tu dia tengok Ayu dia cakap dia terus nyatu cinta dengan Ayu haa Ayu pun tak tahu Ayu pun tak perasa langsung kalau ada orang ada orang yang baru jumpa dia terus jatuh cinta Ayu tak tahu lah dan Ayu pun tak perasa kalau dia ada kat situ tapi dia perhati je Ayu makan Ayu order itu dia perhati je lepas tu hari pertama Ayu sebagai customer yang hari kedua Ayu datang lamar pekerjaan Ayu interview dan malam tu Ayu interview esoknya terus kerja lah maknanya Ayu terus diterima besoknya tengah hari tu Ayu terus kerja tapi Ayu tak perasaan langsung kalau dia tu suka dengan Ayu sebab iyalah Ayu ni siapa Ayu ni pekerja bukan apa dia kan macam dulu kan bos kan dia yang punya kedai tu pas tu hari-hari dia tep Ayu ada satu cerita yang kakak dia cakap sebelum Ayu datang kan hari-hari Ayu datang kerja kadang si pagi kadang si petang kalau si pagi tu dia tunggu Ayu dekat depan cashier cashier ke kasir kalau Indonesia kasir kalau Malaysia cashier ke apa entahlah depan tu pas tu dia cakap semata-mata dia nak tengok Ayu dia jumpa Ayu dulu pas tu dia baru pergi tidur dan hari-hari kita berlalu Ayu datang jumpa kita borak kita burau burau biasa je borak borak biasalah sebagai pekerja dengan bos ser meeting biasalah Ayu kan orang kerja kan Ayu kerja kat situ dia datang kat situ so kita hari-hari jumpalah tapi masa tu Ayu tak ada perasaan langsung dengan dia Ayu tak Ayu tak suka hari-hari tu Ayu ada boyfriend lagi tapi dia dia cakap dia dah suka dekat Ayu masa tu ada satu bos tu dia cakap kan ada dua bos yang satu dia kawan husband Ayu yang satu tu husband Ayu lah so yang kawan husband Ayu tu dia cakap Ayu Pak Damai tu suka dengan Ayu Pak Damai tu suami Ayu lah dia suka dengan Ayu dia nak bercinta dengan Ayu pas tu Ayu cakap lah eh Ayu dah ada boyfriend macam mana Ayu nak terima Ayu Ayu tak cinta Ayu tak ada perasaan-rasan dengan dia aduh dah lepas tu dia cakap kenapa Damai cinta dengan Ayu tu dia cakap macam tu Ayu nak tak boleh buat apa Ayu nak cakap tak cakap lebih-lebih lah hari tu ok lah lepas tu yalah hari 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 berganti Ayu datang dia balik sini hari ini kita tak jumpa memang masa tu yalah biasa lah tak ada perasaan tak ada sedih-sedih lah Ayu gada besar dengan boyfriend Ayu tu sampai lah kita dah putuskan hubungan macam tu dan mulailah Ayu rapat dengan Hasnah Ayu Ayu mulai sikit-sikit respon dia sikit-sikit Ayu mulai ada perasaan dengan dia dan suka dia macam tu biasalah nak muda lepas kalau kita dah mulai rapat biasalah kan orang yang dah rapat kan pergi dating pergi jalan shopping lah dinner lah siap dia datang Indonesia pasti kita pergi dating pergi makan dinner lah apalah shopping lah jalan ke macam tu sampai lah bulan bulan delapan dua ribu sembilan belas mulailah dia datang rumah Ayu dia tunang lah kita bertunang lah maksud macam tu dia datang kat rumah Ayu dia cakap dia sedih-sedih dengan Ayu dia sayang Ayu dia nak kahwin dengan Ayu macam tu dia cakap dengan nenek Ayu dengan tante Ayu masa tu mak Ayu tak ada dia tengah kerja kot lepas tu lepas dia datang kita borak bincang lepas tu dia bagi cincin dengan Ayu dan lepas bagi cincin tu saya tanya dengan Ayu kalau Ayu suka kalau Ayu cinta kalau Ayu yakin Ayu boleh terima macam tu dan Ayu cakap lah Ayu nak dan masa tu Ayu terimalah cincin tunang tu dan lepas tu dia balik sini dia balik Malaysia dan kita cinta jarak jauh lepas tu dia datang sana kita biasalah dating makan tu je lah tak ada apa-apa pun yang bersinta tu dating je pergi makan shopping jalan tu je lepas tu sampai lah bulan 12 2019 tu dia datang sana dengan family dia melamar melamar Ayu dia bawa uang hantaran macam tu terus tu beberapa minggu kemudian 18 hari 11 tu kita orang kahwin lah minggu tak tahu ayu ayu tak tahulah kenapa mungkin jodoh dah dekat ayu lagi kahwin umur 21 tapi masa tu jodoh ayu dekat sangat dan umur 19 oh lepas SPF ayu terus kahwin ayu ada kerja juga sebelum tu kerja satu tahun masuk ayu terus kahwin lepas empat hari kahwin ayu terus datang Malaysia nah sungguh tidak mudah proses tu semuanya tu ayu kena uruskan bisa kena pergi Jakarta lah pergi ke dutaan pergi mana macam-macam kementerian agama kementerian hukum dan ham immigration pergi ah iyalah pergi ulang-alih Jakarta itu selesai malah jangan cerita kalau nak ceritakan lagi memang panjang dan tu je lah cerita ayu penat je cerita 18 dari bulan satu ayu kahwin dan 5 hari bulan 2 ayu mengandung masa tu ayu tak tahu lagi kalau ayu mengandung ayu tahu mengandung tu masa bulan 3 dan maknanya masa tu kandungan ayu dah 5 minggu dan sekarang baby dah besar lah 26 bulan Alhamdulillah kan cikgu anak ni cepat ok tu je video kali ni tapi korang ayu minta dengan korang korang bagi idea dengan ayu korang nak ayu buat video apa macam tu sebab ni kan PKP ayu nak pergi jalan-jalan pun tak boleh sebenarnya ayu nak ayu nak buat vlog jalan-jalan ke pergi mana ke kan base kan dah buat vlog kat rumah semacam macam macam boring tapi nak buat macam mana kan sebab ikp lah korang makhluk sahaja kan harap makhluk dan korang tulis dekat kolom komentar tuh korang nak ayu buat video apa oke dan jangan lupa like, comment, and subscribe korang tolong subscribe tolong subscribe subscribe gratis tau oke bye oke guys itulah tadi ya guys video daripada mbak ayu ya kan asal mula jumpa dengan suami malaysia seperti itu perkawinan antara dua negara ya kisya antara orang indonesia dan juga orang malaysia dan sangat-sangat romantis ya pertemuannya seperti itu ya kan nah disitu awalnya customer lepas itu jadi karyawan lepas itu jadi tunangan lepas itu berkahwin kan punya anak macam itulah oke alhamdulillah kalau kita lihat daripada mbak ayu ini memang bahagia kehidupannya insyaallah kita doakan semua supaya mbak ayu dan juga keluarganya sakinam wadah rahmat oke guys bagaimana menurut teman-teman sekalian kalau istilahnya banyak kawan saya yang istilahnya berkahwin dengan orang-orang malaysia macam itu berkahwin dengan orang indonesia banyak juga istilahnya di vlog-vlog tki dan juga kawan-kawan yang ada disana itu memang mereka kesahariannya sampai istilahnya ada channel mbak ika juga itu terbaik ya kan nah disitu banyak juga orang-orang indonesia yang sudah sukses di malaysia macam tuan masyaallah oke kita coba baca komentar kat sini salam dari kedat terbaik buat kedua-duanya semoga ayu dan hasben berkekalan hingga kejenahnya amin jodoh pertemuan ajal maut dan tanah perkuburan semuanya itu dalam ilmu dan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala betul lah kak kalau susah ngomong melayu ngomong aja bahasa indonesia lagian orang malaysia ngerti juga loh bahasa kita ya kan semoga channel semakin berkembang oh ya guys ya kalau kita lihat dari mbak ayu ini sudah lumayan bagus ya untuk bahasa malaysianya ya kalau istilahnya udah gak kayak orang indonesia lagi gitu kan mana video suasana kampung ayu ni ini berarti juga menikah dengan orang malaysia mungkin ya mungkin ya coba kita lihat komen disini betul pernah tapi best juga saya baru saja selesai kawil dengan dengan istri orang indonesia ini guys gak tau juga sih bukan iya orang indonesia berkawin dengan orang malaysia dan disini ada orang malaysia juga komen dan kawin dengan orang indonesia wah banyak banget ya masya Allah ya wow keren sih baca-baca novel novel terbitan DBP supaya bahasa persuratan dan bahasa lisan anda baik betul suaminya asli dari mana ya kan review majelis perkawinan asli selangor guys wow keren sih oke guys itu saja video kali ini itulah tadi pengalaman mbak ayu ya berkenaan dengan berkawin dengan orang malaysia ya kan antara orang indonesia dan juga orang malaysia semoga teman-teman juga yang punya kekas yang punya istilahnya tunangan orang indonesia ataupun orang malaysia ya kan semoga tetap lancar seperti itu memang butuh proses ya memang apa perlu proses yang banyak yang panjang seperti itu untuk istilahnya kita boleh ke malaysia pindah ke malaysia gitu ataupun menikah ke malaysia ataupun menikah dari malaysia ke indonesia memang perlu proses jadi nikmati proses itu dan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak pernah akan dilupakan seperti itu oke itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai saya Abid Nududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati